Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Sudah terabat kita semuanya Teman-teman sosial semuanya Kali ini saya akan berbagi informasi Yaitu mengenai penyebab PKH tahap 2 bantuannya tidak cair Dan berikut 6 penyebab PKH tahap 2 tidak cair Simak videonya Intro Jadi teman-teman sosial semuanya Untuk penyaluran PKH tahap 2 Hingga saat ini masih dalam proses penyaluran Dan hingga saat ini sudah termin kedua ya untuk penyalurannya Jadi bagi teman-teman KPM PKH yang belum cair juga bantuan PKHnya hingga saat ini Kalian bisa berkoordinasi dengan pendamping setempat ya Untuk menanyakan apakah nama kalian masuk ke dalam SP2D PKH tahap 2 Termin 1 atau Termin 2 Dan jika nama kalian masuk ke dalam SP2D PKH tahap 2 baik itu Termin 1 maupun Termin 2 Berarti Kalian tinggal menunggu proses transferring saja dari Bank Himbara atau Bank BSI sebagai pihak penyalur Dan biasanya Bank Himbara ataupun Bank BSI memerlukan waktu antara 3 hari sampai dengan 1 minggu Untuk proses pentransferan ke rekening KKS KPM Namun bagi kalian teman-teman yang sudah menanyakan kepada para pendamping setempat Namun ternyata nama kalian tidak terdapat SP2D PKH tahap 2 Baik Termin 1 maupun Termin 2 Tentunya teman-teman harus bersabar Menunggu ke penyaluran PKH tahap 2 Termin ketiga atau Termin selanjutnya Namun kalau nanti sampai Termin terakhir nama kalian tidak juga masuk ke SP2D PKH tahap 2 Tentunya untuk bantuan PKH kalian tidak akan bisa disairkan Dan teman-teman sosial-sosialnya berikut 5 penyebab yang bantuan PKH tahap 2 tahun 2022 ini tidak cair Langsung saja yang pertama adalah data KPM tidak valid atau tidak padan Baik nama dan juga nomor NIC Baik di DTKS Kementerian Sosial maupun di Duk Capil Jadi kalau data belum padan untuk bantuan PKH tahap 2 nya pasti belum bisa dicairkan atau belum bisa disalurkan Kemudian yang kedua khusus untuk KPM PKH komponen anak sekolah Yang tidak cair bantuannya adalah Biasanya dikarenakan adanya data-data siswa yang tidak valid Baik data di DTKS Kementerian Sosial DT Duk Capil dan data di Dapodik Dan untuk komponen anak sekolah kebanyakan untuk data yang invalid atau tidak valid antara lain Yang pertama nama anak berbeda dengan data yang ada di Duk Capil Kemudian yang kedua NIC anak tidak terdaftar secara online Baik di Duk Capil daerah maupun di Duk Capil pusat Kemudian yang ketiga data nomor induk siswa atau NISN tercatat ganda di sekolah yang berbeda Hal ini kebanyakan dikarenakan pindah sekolah Atau naik jenjang pendidikan dan belum dilakukan mutasi data siswa baru Kemudian yang keempat nama orang tua berbeda atau kosong di dalam sistem EMIS Kemudian yang kelima data siswa tidak lengkap karena ada data yang kosong pada menu remistrasi Seperti hobi atau cita-cita siswa Jadi bagi teman-teman sosial semuanya khususnya kalian KPMPKH Yang masalah tidak cairnya pada komponen anak sekolah untuk bisa segera menghubungi pihak sekolah Supaya bisa segera dilakukan perbaikan data siswa Baik teman-teman sosial semuanya selanjutnya penyebab keempat Mengapa PKH tahap 2 tidak cair bantuannya adalah Nama KPM tidak masuk ke dalam SK penetapan penerima program bantuan PKH tahap 2 Jadi kalau nama kalian tidak masuk ke dalam SK penetapan penerima program bantuan PKH tahap 2 Otomatis bantuan PKH kalian tidak akan bisa cair Lanjutnya untuk penyebab bantuan PKH tahap 2 tidak cair Yang kelima adalah rekening KPM gagal OMSPAN Atau online monitoring sistem pemendaharaan dan anggaran negara Biasanya untuk data yang tidak valid Jika nama yang ada di nomor rekening tidak sama dengan nama yang ada di nomor NIC Lanjutnya nama yang ada di nomor rekening tidak sama dengan nama pengurus PKH di keluarganya Selanjutnya yang ketiga Karena tidak melakukan transaksi sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan Biasanya untuk bantuan PKH batas waktu untuk transaksi atau pengambilan bantuannya ini sekitar 90 hari setelah diterima bantuan tersebut Kalau tidak diambil bantuan PKHnya maka akan diblokir dan akan dikembalikan ke kas negara Selanjutnya penyebab terakhir mengapa PKH tahap 2 tidak cair bantuannya adalah Karena nama KPM tidak masuk ke dalam data bayar atau SP2D PKH tahap 2 Jadi setelah Kementerian Sosial mengeskakan nama-nama penerima bantuan sosial PKH tahap 2 Kemudian akan diterbitkanlah SP2D oleh KPPN Yang akan dibagikan ke para bank-bank penyalur dan dibagikan juga kepada para pendamping PKH Jadi untuk pendamping PKH yang aktif biasanya akan mengumumkan nama-nama KPM yang didampinginya yang masuk ke dalam data bayar atau SP2D Namun kalau sampai saat ini pendamping PKH belum mengumumkan nama-nama penerima bantuan PKH yang masuk ke dalam SP2D PKH tahap 2 Terutama yang sudah turun adalah untuk PKH tahap 2 Termin 1 dan Termin 2 Kalian bisa menanyakan langsung kepada para pendamping apakah nama kalian masuk ke dalam SP2D PKH tahap 2 Termin 1 atau Termin 2 Dan jika nama kalian ternyata masuk ke dalam SP2D PKH tahap 2 Termin 1 atau Termin 2 Itu artinya kalian tinggal menunggu proses transferring dari bank penyalur ya Seperti bank BRI, BNI, BTN, dan Mandiri juga BSI khusus untuk daerah istimewa Aceh Yang biasanya untuk bank-bank penyalur ini membutuhkan waktu antara 3 sampai dengan 1 minggu Untuk proses transferring ke masing-masing rekening KPM Namun setelah kalian tanyakan kepada para pendamping PKH Ternyata nama kalian tidak termasuk dalam data bayar atau SP2D PKH tahap 2 Termin 1 dan Termin 2 Kalian tetap bersabar dulu ya Karena masih ada penyeluruhan PKH tahap 2 untuk Termin 3 dan Termin selanjutnya Dan jika nanti di Termin terakhir ternyata nama kalian tidak muncul juga di data bayar atau SP2D Maka sudah dipastikan bantuan PKH kalian di tahap 2 ini tidak cair Saya doakan semoga teman-teman yang belum cair PKHnya segera dicairkan ya Amin amin ya robbal alamin Baik teman-teman sosial semuanya Akhir kata semoga informasi tadi bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton